Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Dari mana lu dapetin alamat Denny segini lengkapnya? Dari kelulahan? Enggak, hari siang gue minta ada kantor polisi Kantor polisi? Iya Jadi gini, beberapa hari yang lalu Denny tuh datang kesini ke rumah gue Ceritanya dia kayak mau klarifikasi soal pemfitahan dia itu Nah terus pas nyokap ngat Denny, ya lu tau sendiri lah nyokap kan udah gak suka sama dia Nyokap jadi kesel, terus nyokap ngepon polisi Polisi datang kesini, terus langsung ngarik si Denny langsung ke kantor polisi Malah katanya si Denny sempet diinterogasi gitu di kantor polisi Ngapain juga sih lu? Masih aja nyariin tuh cowok Lagian dia kan mau nikah sama cewek lain Gue rasa itu cuman, apa ya, gertakan doang deh untuk nyakitin gue Mel Udah deh Nek, percuma lu ngarepin yang gak pasti Gue yakin itu bukan gedakan Lagian, cowok mana sih yang mau disakitin terus-terusan Coba lu jadi dia, gimana? Jujur Mel Sebenernya kemarin gue tuh kesel banget sama dia, makanya gue ngebales untuk nyakitin dia Karena gue ngerasa dia tuh selingkuh dari gue Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi gue sadar Kalo hal itu cuman rekayasa orang tuh yang gak mau supaya gue sama Denny tuh untuk bersatu Mel Sekarang lu mau klarifikasi sama dia? Iya Dan gue juga sekali mau minta maaf sama dia Gue yakin Denny pasti, pasti banget dia mau maafin gue Karena sebenernya gue juga korban pemfitnahan orang Ya kan, jadi sebenernya gue gak salah-salah banget dong ya kan Gue gak nyangka Mit, lu mau banting harga Mel, lu bisa ngomong kayak gitu karena lu gak merasakan cinta yang lagi gue rasain sekarang Mel Dan bagaimanapun juga caranya, apapun caranya Gue harus nikah sama Denny karena Denny tuh milik gue Dan gue yakin, sebenernya di dalam hati Denny itu masih ada ruangan buat gue Ya, mudah-mudahan aja harapan lu jadi kenyataan Ya, mudah-mudahan Mel itu harus Harus terjadi Papa sama mama gak tau kalo saya denger Terus rencana kamu apa? Kita harus cari tau siapa perempuan yang mau ngerusak keluarga saya Kalo perlu kita hancurin dia sebelum dia ngancurin keluarga saya Muzik 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 Terima kasih. Daripada kamu sakit, lebih baik kamu istirahat sekarang ya. Saya gak tidur, justru karena saya sakit. Saya sakit hati karena kamu hianati. Saya kira kita sudah selesai membicarakan masalah itu. Sekarang saya sudah bilang, dia itu tidak ada hubungan apa-apa sama saya. Dia itu cuma sahabat lama saya, dan juga istri dari sahabat saya. Saya perlu membuktikan bahwa kamu memang tidak ada main di belakang saya. Oke, oke. Coba kamu bilang, kamu mau minta bukti yang bagaimana? Saya akan berikan bukti yang kamu mau. Saya akan cari sendiri. Pertama, saya akan ikut kamu ke kantor. Berangkat bareng, dan pulang bareng. Dan di kantor, saya akan duduk di ruang kerja kamu. Kalau cara kamu mencari bukti seperti itu, saya keberatan. Kalau memang tidak ada apa-apa di belakang saya, kenapa kamu takut saya dampingi kemanapun kamu pergi? Coba deh kamu pikir. Apa nanti tanggapan karyawan di kantor? Memangnya mereka mau komentar apa? Saya rasa nggak ada yang aneh. Toh mereka semua tahu, kalau saya presiden komisaris sekaligus pemilik perusahaan yang diwariskan oleh almarhum bapak saya. Untuk sementara. Handphone kamu sayang, Pikan. Kalau kamu keberatan, berarti secara tidak langsung kamu membuktikan bahwa kamu berselingkuh di belakang saya. Ma. Ya, tersalah kamu lah. Ini nomor siapa? Nomor siapa ini? Ma. Saya tidak bisa mengingat satu persatu. Karena relasi saya begitu banyak. Kalau namanya tidak tertera di layar, berarti dia bukan relasi penting saya. Halo. Reset. Ada apa sih, Anika? Saya berusaha telepon ke handphonenya Handinata. Tapi istrinya yang ngangkat, Tante. Mungkin istrinya sudah curiga sama dia gara-gara foto itu. Mungkin waktu kamu telepon Handinatanya di kamar mandi, terus istrinya yang angkat telepon. Enggak. Feeling saya bilang kalau istrinya itu sudah curiga. Biar Tante aja yang telepon sekarang ya. Pakai handphonenya, Tante. Berapa nomornya? 08-211-81-81-81-81. Halo? Kamu kenal nomor ini? Enggak. Mau gak mau, saya harus menemui Handinata di kantornya, Tante. Tapi kamu harus lebih eksa hati-hati, Anita. Jangan sampai anak sampah itu yang sekarang bernama Denny akan bercerita atau dia bernyanyi di telinganya Handinata tentang kamu. Pasti Tante. Saya pasti akan ekstra hati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saya punya uang banyak, Anita. Saya akan memberikan apa yang kamu ingin. Ini bisa. Iya, bener. Bob, kita masuk dulu yuk. Saya mau lihat-lihat sepatu sendal. Kamu masuk saja. Saya tunggu di sini, ya. Bentar, ya, Bob. Iya. Bentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi om keberatan Karena om dengar dari kawan-kawannya Denny Kalau Denny itu selalu mendekati wanita-wanita yang kaya Sebelum dia pacaran dengan anak om Dia sudah punya kekas Tapi dia Dia tinggalkan kekasinya Begitu dia dekatkan anak om Dan sekarang Anak om ditinggal Karena dia merasa sudah mendapatkan wanita yang lebih kaya dari anak om Yaitu kamu Waktu om kerja di perusahaan Papatria Om pernah nasihatin Denny Agar dia tidak mempermainkan wanita-wanita lagi Tapi dia tersinggup Dan dia membuat fitnah ke Papatria Sehingga om dikejap Terima kasih telah menonton Kamu jujur sama saya Kamu kenal kan sama Mita Ya kan? Dia habis ngomong apa sama kamu? Mau menghasut? Kamu tahu Orang ini dipecat dari pekerjaannya Karena dia berusaha menghasut Papat kamu Sekarang dia berusaha balas dendam Dengan berbagai macam cara Tapi Tidak berhasil Nah sekarang ini Otak kamu itu mau diracunin Sekarang terserah kamu Kamu mau percaya orang ini Atau mau percaya saya? Sekarang terserah kamu 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 Ada apa lagi sih, Bob? Si anak berensi itu benar-benar banci. Dia berlindung di balik roh pampuan untuk menghadapi saya. Sudahlah, Bob. Malu banyak orang. Ini bukan urusan kamu lagi. Mustinya semua ini jadi pelajaran buat kamu. Udah, yuk, Bob. Malu banyak orang, yuk. Ayo, Bob. Ayo. Ayo. Bobi! Bobi! Apa kabar? Lupa ya sama saya? Saya Rosa, temennya Mia. Mantan istri kamu. Ini siapa? Istri kamu? Kamu sudah menikah lagi ya? Ini istri saya. Namanya Indah. Indah kenalkan? Rosa, lagi belanja ya? Iya. Kami sedang berbelanja. Iya deh, selamat berbelanja. Saya kesana dulu ya. Silahkan. Bobi, apapahan sih kamu? Maaf Indah, saya terpaksa bilang kamu istri saya. Supaya perempuan bawel itu pergi dan tidak merecehkan kamu. Ya udah, kita makan dulu. Ya. Terima kasih. Akhirnya dia menikah juga dengan perempuan itu. Siapa, Ma yang menikah? Tante apa kabar, Tante? Baik. Siapa sih, Ma? Si Bobi. Akhirnya si Bobi menikah dengan perempuan yang namanya Indah itu. Masa sih, Ma? Iya. Tante barusan ketemu mereka. Tante dikenalin sama papa kamu ke istri barunya. Namanya Indah. Nah. Kalau udah begini, Apakah kamu masih menganggap si Bobi itu laki-laki baik-baik? Dan mama perempuan jahat begitu? Aku rasa sudah waktunya kamu memikirkan diri kamu sendiri. Terima saja lah lamaran Andre. Tante bukan orang baru dalam kehidupan kamu. Terima kasih. Jadi, Terima kasih. 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 Tidak, pokoknya saya gak mau pulang.